Hai ya Halo guys kembali lagi bersama saya di pembahasan game nft yaitu game race of stars Nah di sini saya akan membahas bagaimana cara untuk menaikkan power plate kita ya bukan power yang ini ya nih kita fokus membahas bagaimana cara kita mengatur power plate kita nih seperti yang di sini power plate Nah itu caranya gampang guys pertama kita kita keluarin dulu yang pertama itu jika kita ingin menaikkan power plate kita ini di plate setting nih powernya ini biar lebih banyak lagi itu kita bisa setting di skill guys ya nih di skill Admiral kita pakai yang skill battle nah sini guys jadi kita ini kita upgrade nah nih ini semua nanti kita upgrade guys ini karena skill poinnya kurang jadi belum bisa di upgrade lagi nih Nah di sini skill yang penting itu sebenarnya ini bab ini cuman tambahan guys biar kapal kita itu lebih kuat lagi cuman skill yang terpentingnya di skill battle ini yaitu yang ini guys English Max deployable pleatsize jadi kita bisa lebih banyak lebih banyak lagi membawa kapal ya nih saya lihatin tadi power plate saya 2.800.000 sekarang pasti jadi 3.500.000 nah itu guys nih nih total kapal yang bisa saya bawa itu 73.000 kapal untuk dua plate ini dua kapten ini ya nah ini juga total kapal ini tergantung dari research skill level terus dari kapten kita dari equip juga itu ngaruh Hai kasih biar saya lihatin dulu nih sama dari kontrol tower juga ini ini yang paling nyaruh itu dari kontrol tower guys ini paling gede nambahnya 3.500 split size lagi guys jadi itu nanti yang tadinya 72.000 DC ininya Hai di kapten yang ini 72.000 kapal 73 nih kita nambah 3.500an lagi jadi kalau misalnya bawa itu maksimal itu 76.800an guys ini power akan nambah lagi nih untuk satu platenya hai 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 Oke terus di di yang research itu ada di daerah mana ya mana ya eh advance kalau nggak salah Aduh Oh bukan advance berarti di warship mungkin ya di sini kayaknya Hai bukan-bukan nah nih skillnya strategi guys Hai ini mentok kalau ini bisa lihat ya Nah nih kalau level 1 itu dia nambah 1000 level 2 nambah 2000 level 3 itu dia nambah lima lima ribu guys terus nanti ada lagi di mana ya Nah ini strategi cuman harus research level 19 ini kita bisa lihat nah ini untuk level 3 nya nanti ini nambah jadi 6.000 848.000 level 5 itu dapatnya 10.000 guys nah nih 10.000 klik jadi lumayan gede sekali dan kalau udah di cc20 kita bisa menambah plate komender kita satu lagi guys jadi ini total nanti taro Hai kalau disini nanti dipot itu split setting nah nanti di sini nih nih ini kebuka guys yang kelima nih slot 5 ini kan saya maksimal 4 nanti kalau udah riset level 20 kita bisa upgrade yang plate komender itu guys jadi bisa lima kapal Hai mainnya juga bisa lima kapal ini ya Hai nah jadi Captain di Captain ini kita bisa lihat yang paling gede Captain yang nambah-nambah nambah plit-size itu di sini ini tergantung dari level Captain kalian ya semakin tinggi level Captain kalian maka ini leadershipnya ini nanti akan nambah dan plit-size nya jadi nambah juga guys negeri kita lihat yang paling gede Captain yang nambah-nambah plit-size itu yang gampang didapetin ya kalau yang SR udah pasti dia lebih gede cuman yang gampang dapetin itu ini si badboy ini guys karena dia rarity nya error ruang Nah kita bisa lihat nih perbedaan plit-size nya dari si Anna felton Anna felton kan ada 40333 nih besides please size up-nya jadi itu bedanya 267 267 kapal yang bisa dibawa lebih lebih banyak dari siarna ini untuk rarity yang r2idia tertinggi guys kalian upgrade saja disini leadershipnya itu 132 sedangkan si Anna itu 130 Hai nah untuk yang sr itu yang paling gede itu nanti sih ini guys Valkyrie karena dia fokus buat ini ya apa Emang fokus buat battle bisa dilihat nih ini 123 3400 nih dengan level yang sama tapi plit-size nya beda jauh guys mungkin ini kalau nanti si fragment saya ini udah cukup mungkin saya naikin dia nih karena ini susah ya guys ya ini bisa didapat dari top-up Hai sama dari gaca-gaca terus sama dari desert factory guys ini saya kebanyakan dapet dari serbaktori Hai ngomong situ kapten meskipun saja kapten pembahasannya semenjadi kalian naikin terus aja level kaptennya biar si ininya nambah guys leadership ininya nah cara nambahin leadershipnya juga bisa kita dari ekop gas ini dari gear for game ini udah tampil saya lihat ini paksa produk dulu untuk produksi dulu nah ini dari ekop ini jadi itu kalian nanti kalau untuk yang masih awal-awal ya mau ngebuild itu usahain kalian ini dulu guys apa pakai-pakai set-set yang yang busuk-busuk aja dulu nih kayak gini-gini nah ini juga nih nambahin leader leadership 10 lumayan ini nanti bakal naikin split size kalian guys jadi semakin gede leader apa ini si leadership Captain kalian nanti kalian juga akan menambah Hai tablet saya sekalian guys the ship Captain ini juga nih ya untuk yang bikin-bikin ekop nih kalau kalian semakin digedein bahannya nih misalnya saya kan udah punya ini nih termosnya apel sampai legendari dulu nanti ini naik nih guys apa chance dapetin yang lebih mantap lebih mantapnya nih nih apalagi kalian punya kalau punya yang bahan lain nih tercensi buat dapetin yang hijau itu nanti udah jadi nol nanti semakin gede semakin gede nanti dia bisa jadi dapatkan legendari guys tergantung hoki kalian cuman untuk yang ekip-equip masih level satu gini ya mending jangan dipakai yang bahan-bahan bagus gitu guys mending kita pakaiin buat nanti yang level 10 nih kayak misal set ini bounty hunter nih ini khusus untuk ke pirate ini naikin status kalian untuk pirate semuanya jadi lebih lebih sakit juga untuk nyerang pirate lebih tahan lama juga ancurnya diserang pirate itu ini khusus set buat pirate Hai nah untuk set yang untuk universalnya atau untuk semua hal yang ada di game ini kita bisa pakai set yang berlian komentar guys untuk awal-awal ini ini udah mencakup semua deh ini in Christmas deployable plitsize nya ini sama kayak tadi itu yang di awal itu kita jadi bisa menambah total kapasitas kita membawa kapal kita guys yang tadi kan mentok di 73.000 berapa ratusan tuh nah ini pakai yang ini bisa lebih banyak lagi soalnya ini kalau kalian bikin legendary nambah 6,5 persen terus dari setnya juga nambah 5 persen setempat ya ini harus punya empat baru set ini kebuka nah terus dibawah juga ada lagi guys nih increase deployable mark split size 6,5 berarti total itu dari set ini saja ya itu sudah nambah 18 persen guys ya 18 persen plitsize ya lumayan itu untuk nambah-nambah total warship yang kita bawa ya ini total kapal yang kita bawa ini ya ya terus apalagi yang nambah-nambah lagi ya dari riset sudah deh kapten udah udah mungkin kita up kita serang-serangin dulu nih sebelum kita mining saya juga mau liatin kalian Bagaimana cara untuk menyerang pirate nya biar ter terang level 23 ya cara nyerang yang pirate biar barengan gitu Hai terpakai ini kok power kurang ya bentar Hai salah set ya udah set battle Hai kok kurang apor ya harusnya 37 loh Hai setan lah nih guys kalian setting nih Oh kaptennya nah iya ini kapten buat nocturne guys ada setting lagi ada nih mampu kita mau ngeliatin juga kita setting ulang lagi Hai harusnya 37 set setau gua harusnya 37 hai 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 seting ulang dulu ya nah kan taruh nih eh untuk parat itu atau untuk menyerang-nyerang lain ini kita harus menyamaratakan apa namanya nih detik kita untuk sampai di pusat tujuan nih disini kan masih random nih ada yang ada yang sampai 10 detik ada yang sampai 11 detik ada yang 12-14 nah kita cara menyamaratakannya kita kurangin dulu guys disini nih Hai agar Hai adi sikap kapal yang ini kita kurangin Hai sel-terdata Ayo 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 nah nah waktunya jadi udah di adjust lagi nih 12 kita sama ratakan 12 detik tempat semua ya Nah untuk yang ini kita kurangin berarti kapal defensifnya terus kita banyakin kapal likeshipnya panem ini belum nih berarti kita kurangin lagi assaultnya kebanyakin giniannya Nah guys oke udah 12-12 tinggal ini berarti ini likeshipnya kita kurangin likeship kurangin kenapa lapisip yang lepah-lempat dah Hai tarik kebanyakan kebanyakan Hai masih kebanyakan Hai Wih dikit amat bolak segini guys jadi kita 12 detik sampai bisa dikurangi lagi sih kayaknya 11 detik lagi jadi ini kita kurang-kurangin lagi semuanya nih si assault atau dep dep ininya terus kita bawa yang likeship kita banyakin jadi nanti ini total semuanya 11 11 11 gitu nah ini ini power turun nih karena kita kurang itu bawa ininya like si pama assaultnya ini power tertinggi dari kapal itu asal yes ntar kita siapa dulu nggak apa-apa udah ini sama aja kayak kayak yang ini beda-beda tipis tuh malah lebih gede ih steg ya itu itu ya pura-pura aja buat ini ya nyeting kapal itu ya biar nyamarat akan ini jalan nah nih kita tes rambat Hai jadi kalian itu nyampe nya itu berbarangan itu Iya paling kalau telat juga telat-telat sedetik langsung nyampe itu nih jadi biar si demik dari pilot ini kebagi rata guys kalau kalian nyampe nya satu-satu nanti klip yang pertama nyampe itu kubur mati doang ya sehariannya dia yang menerima semua demik dari air tersebut ini kita bisa upgrade kayaknya ini sih ini nih saya lagi mau upgrade dia untuk membuka skill level level limanya tuh tentang limanya sekurang sekali serang lagi nih ini kan tadi udah habis nyerang deh kalau nyerang juga power kalian bakal turun guys sama detik-detiknya juga akan ngacak lagi karena kapal yang dibawa itu enggak sama kayak yang tadi kita bawa pertama kali ini guys soalnya ada yang hancur juga di workshop pastinya Hai temen apa detik-detik ini berubah guys Hai tetap enggak papa ini masih menang sih Hai nah secontoh ini buat nambah ininya nih ini kan mau naik nih nah ini pasti naik nih Oke naik juga eh belum nyampe Nah untuk pembahasan yang biar kenapa bisa powernya gede atau gimana cara power gede itu mungkin kalian udah tahu semua ya kayaknya soalnya power testing itu lebih banyak itu dari warship kita ya Jadi kalian harus rajin-rajin bikin ini ya bikin kapal banyak-banyak guys Hai nih seconton dikit aja jadi kalau yang mau di bahas lagi bahas lagi nanti tanya dikomen aja nanti ini kalian disini harus bikin kapal sebanyak-banyaknya guys jadi kalau udah beres nih misal udah komplit semua udah beres ke bikin kalian collect kan kalian claim 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 nanti kalian bikin lagi guys jadi jangan sampai ini itu nganggur guys jadi enggak enggak kepake gitu jadi harus sebisa mungkin diproduksi lagi produksi lagi kalau udah beres jadi power kalian itu enggak setap itu ditambah terus soalnya power tertinggi itu adanya dari warship guys nih semakin banyak total warship kalian Hai semakin banyak power kalian guys Hai sama ini juga sih boros juga sih nih makanya nih gila abis mulu Hai nah jadi gitu guys nih lihat nasib permute ini bisa naik nih Ayo kita buktikan nih bahwa ntar nasi split size ini nambah nih pas kalau siapanya tuh Hai si leadershipnya itu Wow lho ngebak lah tuh nah leadershipnya nambah tuh nambah satu digit eh berapa tadi awal-awal ya segitulah jadi 3800 lagi kan 3600 berapa tahun ini nambah seratusan lebih lumayan kita bisa bawa lebih banyak apalagi berarti ya gitu guys nah fleksinya juga kalian naikin nih nih juga sumber lu Allah ngebak mulu nih juga sumber dmg yang mantepnya dari fleksif ngebak ya gini mulu tuh Oke semuanya segitu saja pembahasan cara menaikkan power plate kita ya total power dari plate kita yang ada di setting itu mungkin segitu saja ini eh biar bisa banyak powernya habis bisa dari skill tadi itu recap dulu bisa dari skill bisa dari kontrol tower yang paling banyaknya di kontrol tower dari research dari equip equip bisa juga nih dari si ini Hai Nata brilliant set untuk yang paling mantapnya itu nanti ada di Immortal Commander set yang ini nih Hai nih settingan paling akhirnya nanti nih ini buat universalnya nah ini khusus untuk battle base lawan base ini kurang-kurang ini sih kalau orangnya itu hingga nggak pengen pipip pipip ya ini kurang sih ini pakai ini universal bisa buat desert factory ini menambah kapasitas rally bisa untuk nyerang-nyerang pirate kayak tadi atau noctron terus dari ini tier-tier kapal kita juga nih Hai sama apalagi ya udah sih nanti nanti juga paling warship warship tier 2 itu nanti ada skill ada general skill gitu itu hoki-hoki an apa ada agak random lah pokoknya ada yang nambah petit size ada yang nambah apa ada yang nambah apa pokoknya random disini semua guys nanti kalau tier 2 Oke mungkin segitu saja video dari saya kalau ada yang ingin ditanyakan kalian tulis di kolom komentar ya kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf sampai jumpa di next video guys bye bye ia